Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys jadi kali ini tuh aku mau shopee haul lagi dan kali ini tuh aku mau shopee haul baju korean style dan harganya itu kayak murah-murah banget tapi sebelum lagi videonya pasti dulu kalian udah subscribe channel aku kalian langsung aja klik tombol merah sini ya dan jangan lupa juga loncengnya juga dinyalain kalau udah kita lanjut aja videonya disini aku ada empat baju gitu ya itu kayak nggak terlalu Korea banget sih tapi menurut aku ini kayak lumayan agak kekorea-korea dikit langsung aja ke baju yang pertama di sini aku punya baju radut gitu ya kayak filter radut gitu nah yang kayak gini dan itu harganya murah banget aku bakal buka dulu aja ya Nah jadi guys baginya tuh kayak gini tuh ini baju kayak belang-belang gitu ya rainbow sweater rainbow tuh ini tuh harganya cuma Rp29.000 aja dan itu aku beli di toko-nya girl passion story dia ada dua warna ya ada warna putih sama warna hitam aku pilih yang warna putihnya dan ukurannya dia tuh punya satu ukuran aja itu XL untuk lingkar dadanya lingkar dadanya itu 86 cm terus panjang panjang bajunya dari atas sampai bawahnya itu 65 cm dan panjang lengannya itu 44 cm dan menurut aku dia tuh kan serisnya V2XL ya jadi kayak gede gitu tapi ini tuh menurut aku nggak terlalu gede gitu jadi menurut aku itu kayak bakal ngepas banget di badan aku nggak terlalu ngepas banget sih kayak ngepas cuman ada space dikit paling kayak ada space 2 cm gitu sih menurut aku ini kalau misalkan di badan aku terus dia ada bahannya dia tuh kayak tipis gitu ya tipis nerawang gitu dan salah kalau mau pakai baju ini tuh harus pakai dalaman lagi dalaman yang hitam kayak hitam yang putih gitu ya dan untuk baju yang kedua disini aku beli kemeja gitu ya yang kayak gini itu masih sama di tokonya ada grow fashion story dan dia tuh harganya murah banget cuma Rp29.000 jadi sama kayak yang tadi ya cuma Rp29.000 dan kalian bisa dapetin kemeja kayak gini ini sumpah bagus banget ini aku tunjukin ke kalian ya kemejanya kayak gimana nah jadi kemeja itu kayak gini atasnya kayak biasa aja kayak kemeja-kemeja pada umumnya cuman bawahnya dia unik banget menurut aku dia ada serutnya gini jadi bisa diserut gitu ya modelnya ngecrop gitu ya jadi ada talinya gitu ini bagus banget sih tapi menurut aku disini ada yang kurang disini tuh kayak gak ada kancing gitu tuh jadi kayak kalau misalkan diserut gitu kan kayak bakal kebuka sih nah terus bahannya itu kayak tipis ya bahaya tipis cuman dia agak terlalu tipis-tipis banget dia lumayan bagus bahannya agak nerawang juga nah dia tuh ada warna putih sama warna hitam aku pilih warna hitamnya karena aku tuh berpikir kalau misalkan kan ini kemejanya murah banget ya kalau misalkan aku pilih warna putih nanti teh takutnya teh pasti tuh nerawang gitu ya tapi ini ternyata bahannya sebagus ini ini lumayan bagus banget banyak jadi misalkan kalau yang putih juga menurut aku itu gak bakal nerawang gitu kalau dipakai dia tuh satu ukuran gitu ya V2L ukurannya terus lingkar dadanya itu 96 cm dan panjang badunya itu 51 cm jadi kayak pendek gitu kan dan sekarang kita ke baju yang ketiga disini aku punya kemeja gitu kemejanya bagus banget sih menurut aku pilih lumayan recommended banget sih nah itu kemejanya kayak gini guys kayak gini ini aku pilih warna grey tuh kayak gini kemejanya ini kayak kemeja biasa kadri atas tuh biasa tangannya kayak gini tangannya biasa aja kayak ada kancingnya gitu biasa aja cuman dia tuh modelnya bedwing gitu kalian tau gak sih bedwing jadi kayak apa sih bahunya tuh kayak lebih panjang gitu loh bahunya kayak lebih panjang gitu tuh jadi ini kayak lebih panjang gitu kan nasi kemeja ini tuh aku beli di tokonya Aceh butik kue Aceh butik kemarin ya Nah kayak gini lah di tokohnya tokohnya terus ini tuh harganya cuma Rp41.000 aja bahannya lumayan bagus sih menurut aku lumayan tebel dia gak nerawang gitu bahannya aku nggak tahu sih ini bahan apa bahan moss krep moss krep gitu bahannya dan menurut aku dia agak panas sedikit lah agak terlalu panas itu bahannya agak panas sedikit gitu ya dan dia tuh punya satu saiz gitu saiz itu fitu L plus jadi kayak saiz L cuman dia kayak agak besar dikit gitu ya terus LD nya 102 cm dan panjangnya itu 60 cm harus lebih banget ya guys itu ada manuk yang nah yang membedakan dari si kemeja ini tuh dia bawahnya bagus banget jadi kayak ada pitanya gitu dan dia tuh modelnya nge-crop gitu jadi nggak panjang sih ini panjangnya si panjangnya teh eh si panjangnya si bawah bajunya Tenggak panjang gitu nah tuh jadi kayak ada pitanya itu pitanya panjang tuh panjang ditanya jadi ini kayak bagus banget sih menurut aku ini baju banget nah sekarang kita ke baju yang keempat disini aku beli di tokonya Aceh butik ya masih sama Aceh butik kue masih sama itu jadi kayak kaos rainbow gitu menurut aku kan korea korea itu kayak banyak banget yang pakai baju yang gelang-gelang tuh yah ini warnanya lucu banget dong soft banget warnanya dan si baju ini tuh punya satu ukuran ukurannya itu fitu L jadi dia ada dua warna gitu ada pink ada biru juga dan aku pilih warna biru dan dia juga kayak ada yang pendek ada yang panjang karena aku nggak suka nggak terlalu suka yang pendek itu karena ribet harus pakai lagi manset gitu kan jadi aku mending pilih yang panjang aja sekalian dari segi bahan dia bahannya tipis gitu tapi tapi ini gak bakal terlalu nerawang terus jahitannya aku lumayan rapih lumayan rapih cuman biasa benang-benangnya tuh harus dibuat-buat lagi pokoknya jahitannya lumayan lah jahitannya lumayan rapih gitu nggak terlalu jelek gitu ya Nah dia tuh nggak ada apa di deskripsinya tuh nggak ada ukuran panjang sama LD nya gitu jadi disini aku mau simpulin aja nah jadi menurut aku dia itu nggak terlalu gede gitu dan bahkan di aku bakal kayak ngepas gitu sih ngepas tapi kayak ada space sedikit dan misalkan buat kalian yang punya berat badan lebih dari aku misalkan kayak 4 7-an gitu 47 atau berapa ya 50-47 gitu dia nggak bakal muat gitu ya aku nggak saranin buat beli si ini karena dia nggak bakal pas dibanding kamu gitu nah jadi cuma segitu aja di video kali ini dan buat kalian yang suka sama video ini kalian bisa like jangan lupa juga di share dengan teman-teman kalian jangan lupa juga di subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati